Menuju bulan Maret 2022, persiapan pernikahan Vena Melinda dengan Ferry Irawan sedang dikejar dengan sangat gegas. Setelah menemani Ferry Fitting Jazz Pengantin, giliran Vena yang ditemani Ferry Fitting Busana Pengantin. Terlihat pasangan yang sedang dimambuk asmara itu sangat bahagia. Vena juga merasa senang karena baju pengantinnya sesuai dengan yang diimpikan. Benar, baju pengantin ala prinses warna putih itu pun akan dipakai saat resepsi di Jakarta. Inspirasinya dari artis dunia Jennifer Lopez yang memang menjadi pusat idola Vena Melinda. Seperti apa bahagianya Vena saat fitting baju ala prinses tersebut? Pernikahan serba segera antara Vena Melinda dan Ferry Irawan memang mengejutkan banyak kalangan. Beredar kabar, keluarga Vena belum memberikan restu untuk putrinya dinikahi Ferry Irawan. Lantas, bagaimana kebenarannya? Bagaimana pula dengan Feral Bramasta yang juga belum pernah bertemu Ferry? Kesungguhan Ferry Irawan meminang Vena Melinda diperlihatkan dengan serius dengan membuat surat perjanjian pranikah. Apa isi perjanjian pranikah mereka? Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Terima kasih telah menonton! Dalam suasana bahagia, Ferry Irawan menemani Vena Melinda fitting busana pengantin. Rasa bahagia terutama diresapi oleh Vena karena busana yang akan dipakai pada resepsi di Jakarta itu sangat cocok. Sesuai dengan jas yang dikenakan Ferry Irawan. Memang hanya berselang tiga hari sebelumnya, Vena Melinda menemani Ferry Irawan untuk fitting baju busana pengantin. Mereka pun juga tampak kompak saling melemparkan pujian. Vena bahkan mengagumi ketampanan calon suaminya itu saat mengenakan jas yang menambah pesonanya. Jika Vena fitting busana untuk dipakai resepsi di Jakarta, Ferry fitting baju untuk acara di Bali. Ini bisa... Nostalgia. 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 Kalau mau foto, foto blue white boleh, tapi dengan tiga baju. Karena kalau baju Bali itu kita mesti dari Bali. Masukah. Ini jas. Cakep. Kalau mah itu aja. Tentang pakai pes, ya. Tapi aktivitas yang panjang untuk kembang pes. Di Bali menggunakan baju Bali. Ya berikut Mbak Vena, Mas Ferry gitu. Benar-benar tradisional Bali. Nah, sorenya kita menjelang sunset. Ada acara resepsi yang dihadiri oleh beberapa tamu undangan menggunakan konsep internasional. Dimana bajunya kurang-kurangnya modelnya seperti itu. Senang sih. Tapi, begitu beliau kasih tau bajunya kayak gini, ya senang sih model baru kan. Abi tuh kan mukanya agak-agak aram sih ya. Tapi kalau pakai baju kayak gini bisa agak-agak latih. Jadi memang kalau Abi tuh ya namanya juga dulu mantan model ya. Jangan ke R ya, Bi ya. Mantan model, mantan pemain sinetron. Jadi dia tahu lah how to manage badannya dia, auranya dia. Tapi ini lebih kayak formal apa yang? Yang mana? Oh, ya betul. Tema penyel. Tema penyel kata. Dian kan kayak gitu. Tema penyel. Tema penyel. Banyak ini. Jadi sesuai dengan kemarin yang bajunya Ami juga dan aku suka detailnya karena ini sopan, batu juga elegan banget cuma tinggal mikirin nanti buduk hijabnya dan ini glamurnya sangat damat. Penampilan Fena Melinda mengenakan busana warna putih sudah menampakkan pendar aura seorang pengantin. Ia merasa betul bahwa busana pengantin ala prinses tersebut memang dirancang sesuai dengan seleranya. Setidaknya keinginan lama untuk bisa menikah dengan busana pengantin mirip busana Jello bisa kesampaian. Bagi Fena pilihan gaya busana yang mirip Jennifer Lopez memang sengaja ditampilkan. Sebab sudah sejak lama ia memang menjadi penggemar Jello sehingga merasa sangat bersyukur bisa mewujudkan mimpi lamanya yang kini menjadi kenyataan. Bagi Fena Melinda Ya aku udah seneng banget sama yang baju ketiga ini ya karena ini aku udah rasanya seperti yang aku mau jadi dapet... Nggak tahu ya aku kan emang suka warnanya bukan putih sih sebenarnya. Jadi ini top white ya. Jadi sesuai dengan kemarin yang bajunya Abi juga dan aku suka detailnya karena ini sopan tapi juga elegan banget. Cuma tinggal mikirin nanti untuk hijabnya. Dan ini glamurnya sangat damat. Dan ini karakter aku banget. Karena ada Latin ya kayak ada Spanish nya gitu apanya ya. Betul bener-bener. Dan ini kan yang rencananya kan yang untuk di Jakarta. Nah kalau untuk yang di Bali karena requestnya Mbak Fena itu warnanya gold itu saya akan bikin dari mentah. Jadi referensinya sih bajunya Jello sebenarnya Jennifer Lopez. Tapi aku bilang sama Mas Joe aku berhijab sekarang jadi disesuaikan. Tapi secara prinsip pengennya model kayak gitu. Karakternya begitu. Aku kan ngefans banget ya sama Jennifer Lopez tapi versi muslimnya ya. Jadi baju-baju dia itu aku terjemahkan dengan aku bilang sama Mas Joe. Mas juga pokoknya pengen jadi Jello suatu hari itu tapi Jello yang muslimnya ini gitu. Jello yang bilang. Makanya dapetnya bener-bener pake muslim. Akan menikah ala prinses, Fena Melinda dan Ferry Irawan semakin gencar persiapkan pernikahan mereka. Tapi meski semua persiapan sudah dilakukan, benarkah masih ada ganjalan terkait restu? Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Hai saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe. Fena Melinda dan Ferry Irawan memang terlihat seperti sudah tidak sabar untuk duduk di pelaminan di bulan Maret nanti. Tapi rupanya sejumlah persoalan belum benar-benar selesai dibicarakan. Salah satu yang utama adalah Restu Orang Tua. Kabarnya Ibunda Fena masih maju mundur memberikan Restu untuk menikahi putrinya. Teka-teki Restu Orang Tua juga datang dari pihak Ferry tapi segera dibantah. Sebagai tanda direstui Ferry dan Fena tampak melakukan sungkem dengan berurayan air mata. Kemarin saya sudah ketemu beberapa kali dengan keluarganya. Buah saya itu mungkin ya di luar sana saya nggak tahu siapa yang mengkriat. Tapi yang saya rasakan blessing itu Restu itu ada. Dan dari mama, orang tuanya, dari papa juga semuanya. Ya saya nggak tahu pihak mana yang memberitakan seperti itu. Atau yang mencoba untuk memperkeruh suasana ini. Karena saya dan Fena itu adalah punya niat cuma satu. Kebaikan dan ibadah. Saya bersumpah itu di depan papahnya, mamahnya, Mami Ayu dengan Mami Nur. Membuktikan bahwa janji yang saya buat kali ini bukan sama makhluk lagi. Sudah sama Allah. Tergantung Ferry sama Fena aja. Menurut saya sih memang terlalu cepet. Tapi gimana ya daripada... Daripada... Daripada apa? Ya itu mungkin udah jalannya ya, udah taklinnya dari Allah. Rencana pernikahan Fena dan Ferry rupa-rupanya juga belum clear benar. Persoalan izin dari Feral Bramasta juga masih serba samar. Feral memang senang menikmati liburannya sehingga belum pernah bertemu dengan Ferry Irawan. Berbeda dengan Feral, sang adik Atala disebut Fena sudah mengizinkan mamanya menikah lagi. Sementara itu si kecil Fania juga tampak lekat dengan Ferry sebagai pertanda bahwa mamanya boleh menikah lagi. Alhamdulillah Atala. Kalau Fania sih memang ya sudah sama saya Alhamdulillah ya gitu. Atala udah beberapa kali dan sampai akhirnya dia bilang terakhir sama saya, Oke Om sampai ketemu di pernikahan. Salaman kita benar-benar kayak orang, dua orang dewasa itu yang ngomong kan. Kalau sama kakak Feral itu memang belum pernah berkomunikasi secara langsung hanya melalui video call waktu itu. Karena kan, satu dia punya kesimpulannya syuting. Kedua, begitu waktu itu kita punya rencana ketemu dia baru berangkat liburan ke luar negeri. Ke Amerika dulu. Baru ke Dubai. Belum karantina. Tapi pasti lah insya Allah kan nanti awal Februari juga nanti keluarganya Abi akan datang ke keluarga ku. Mudah-mudahan Feral ada waktu untuk hadir. Jadi benar-benar nanti lebih official lagi ya. Nah keluarga Abi meminta aku gitu. Betul, betul. Kalau sekarang ini kan masih silaturahmi antara. Personal ya. Selain personal juga mungkin Mami saya udah ketemu dengan Mami Ayu. Tapi belum officialnya, resmi ini belum lah. Ibaratnya kan itu pasti ada ya. Keluarga saya pasti dari keluarga pihak laki itu datang ke pihak perempuan. Yang pasti ya turut bahagia asalkan mama bahagia, mama happy. Aku sebagai anak ikut senang. Insya Allah kita lihat ya. Ferry Irawan pun meyakinkan bahwa restu telah diperoleh dari kedua belah pihak keluarga. Lantas seperti apa Ferry dan Fena yang ke notaris untuk membuat surat perjanjian pranikah? Apa saja kah isi perjanjian tersebut? Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo saya Jiko Jeriko. Saksikan terus Intense Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Setelah merasa semua persiapan dilakukan, kemudian restu diberikan. Fena dan Ferry melangkah lebih bunga. Ferry dengan gagah juga membuat surat perjanjian pranikah. Kedatangan mereka ke notaris sekaligus membuktikan ucapan Ferry di awal pertemuan untuk memulai semuanya dari bawah, termasuk urusan material. Dan niat tulus Ferry Irawan mendapatkan dukungan penuh dari Fena yang juga tidak ingin ada anggapan negatif kepada Ferry yang menjadi suaminya nanti. Bagi Ferry, surat tersebut sangat penting karena bagian dari keseriusannya untuk menikahi Fena. Juga kesungguhannya menikah bukan dengan surat perjanjian pisah harta. Ia pun bisa leluasa berkata kepada para netizen bahwa niatnya tulus dialasi oleh rasa cinta yang terdalam. Memang salah satu isi perjanjian pranikah adalah memisahkan harta masing-masing sebelum menjalani kehidupan berumah tangga. Intinya sih saya bilang gini, apa yang Fena punya sekarang itu adalah milik dia dengan anak-anaknya. Dan apa yang nanti kita dapat selama pernikahan, saya juga akan kasih buat dia. Demikian pemirsa kabar terkini terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu tayang tiga kali sehari yaitu pada siang, sore, dan juga malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intense Investigasi. Terima kasih sudah menonton!